bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita sudah berulih salah satu peternakan nah ini depan kita udah ada kambingnya jawa randu kita langsung nanti tanya-tanya langsung ke pemiliknya ini ada mas ansor assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini hari ini mau tanya-tanya dikandangin jenengan bisa jadi perkenalan dulu mas ansor mungkin buat teman-teman nanti nama saya Muhammad Ali ansor iya terus farmnya berletak di Dusun Kerepiang di tamatan Tanjunga nongkap badan ngajuk ngajuk ya mas ya ini mas ansor ini apa memang usahanya dikambing mas ya Iya mas biar dikambing saya mulai dikambing pasnya pada tahun 2017 mas 2017 saya mengikuti alurnya bapak oh dari bapaknya saya ikuti bapak bulunya sebelum ini mas ansor langsung dari awal ternak kambing ini atau enggak 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 saya dari awal saya dulu lebih ke salah satu instansi hukum terkait di ngajuk Oh dulu kerja ya kerja terus kenapa mas kok milih ke kambing ini satu hobi mas hobi ya karena mungkin dari kecil orang tua udah pelihara yaitu hobi hobi itu timbul ya mas ya ini mas ansor iya mas ini kita lihat kambingnya jumbo-jumbo ini memang hobi koreksi kambing jumbo atau gimana kebetulan orang tua mas sukanya kambing jumbo-jumbo kambing jumbo-jumbo tapi bukan jumbo kelas kontes loh maksudnya ya sekedar punya kambing jumbo gitu nah ini depan kita ini ini kambing-jumbo siapa mas kalau ini Jawa Randu ini Jawa Randu ya mas ini umurnya kurang lebih satu setengah tahun satu setengah tahun ini apa ya Hai rapatannya Mas kalau kambing jumbo gini rapatannya gimana Mas rapatannya biasa seperti orang-orang biasa Mas ampas tahu pola berapa kali satu kali satu kali setengah dua siang mulai setengah dua siang katanya ini ampas tahu ampas tahu tangkung kering tanggung jagung-jagung sama nasi semuanya semuanya ada nasinya ada ada ini Pak yang keringnya ya Mas seratnya kamu kering ini seratnya kamu kering sama ada tambahin lagi seratnya ya ada kalau sore hijauan ini sore Oh sorenya dikasih hijauan habis dikasih pakan tadi sore hijauan sore dikasih hijauan tingginya berapa sih mas tingginya kurang lebih 95 94 95 94 ya Hai rencana ini dijualnya Mas kalau harga cocok kalau dijual mungkin buat temen-temen yang buat ema aja ya bisa ya Mas ini kalau di kandang sini ini belum pernah belum pernah belum pernah kalau mau buat ternak atau buat kurban bisa ya Mas bisa ini kalau kandang ini gimana Mas sistem indik ketenangnya kalau di sini saya ngikutin alurnya orang tua los-losan Mas los-losan siang malam di sini di sini mas kecuali hujan Mas ini nggak ada tapi loh nggak ada cuma ini ada tepi dikit ini ya Mas Hai terus tidur ya ya di sini apa ini Mas dikasih ini ya Mas Oh ini ya jadi dikasih kayu masih kena ini ya Mas ya masih ada ada sedikit buat bertedul lah ya jadi pantas ini kok tempat makannya di sini jadi ini memang di tempat terbuka ya ya mas yang penting jauh dari apa tumbuhan-tumbuhan yang hidup tapi kalau banyak tumbuhan hidup kayak apa ya pohon-pohon apa gitu kan kalau malam apa oksigennya akan rebutan sama pohonnya kalah ya Hai tadi ini ya ini lebih tinggi ya Mas ini tinggi perawatan sama mas enggak ada perlakuan istimewa ini lebih tinggi cuma tebelnya tebel ini ya mas tebel ini panjang ini tebel Oh ya ini ini lebih tebel lebih panjang sama lebih tinggi ini Jawa Randu juga ya Jawa Randu Mas belum kuat dulu yang kelas kontes hahaha ini yang ini Mas kalau yang ini ini kepala hitam biasa Mas ini kepala hitam Oh ini masuk etawa ya peranan etawa ya Mas ya apa ya nggak tahu saya mas perang setelah ya ini tinggi ini 97 malah tinggi sendiri ini paling tinggi tinggi di sini juga nyediain kambing kurban juga Mas Insya Allah siap Insya Allah siap kami kurban se-perawatan sampai hari-hari kalau ada kekurangan atau sakitnya kami kami nanggung tanggung ya mas sebenarnya berarti Mas Ansori ini jual beli kambing kalau seharap ini jual beli ya Allah jual beli jual beli lanjut mungkin Mas Ansori ini ini kenapa Mas ini ini sakit kutu oh kutu tapi diapain Mas kalau kutuan begini kalau saya mudah aja mas cari anu obat tanaman resotin itu kan cairan mas nanti dimasukkan ke alat semprot biasanya buat nyemprot burung itu Mas itu satu tutup kasih air terus disemprotin ke badannya setelah dimandikan atau langsung disemprot langsung nggak kalau bulunya agak tebal ya dimandikan dulu biar apa untuk kutu ya Mas itu ada tip dari Mas Ansori untuk kutu tadi yang baca Mas resotin resotin itu murah meriah 17.000 mas 17.000 satu botol satu botol besar bisa buat berapa kali banyak ya banyak kali ini perawatan untuk kambing yang sebutuan di Jina apa masalah ya aman